Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Ridho 222 Dari Temanggung Jawa Tengah Indonesia Jangan lupa like dan subscribe Agar sahabat kita ini selalu semangat Dalam membuat tutorial-tutorial yang lebih jok-jok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semuanya Kali ini saya akan membawakan tutorial seputar Windows Langsung kita nyalakan komputer atau laptopnya Oke setelah kita berada di Windows Kita langsung ke tutorial Kali ini tutorial yaitu instalasi goalwave Beserta memasang serial nomornya Tadi ada salah satu rekan yang request mas Tolong bikinkan instalasi goalwave Tadi ini pas kebetulan saya lagi mau menginstal Tadi saya bikin tutorialnya sekalian Gitu rekan-rekannya Langsung saja ke tutorialnya Masuk ke goalwave dulu Cari goalwave-nya Folder goalwave Yang belum mendownload Download dulu Yang sudah mendownload tinggal extract Dan tinggal masuk ke foldernya Oke kita akan masuk ke goalwave-nya Sudah kita masuk ke goalwave-nya Kita cari yang buat mereka goalwave-exe aplikasi Goalwave-exe aplikasi Seperti ini Goalwave-570.exe 2 of 3 .exe ya .exe Serial goalwave.exe t3 of 3 Ini yang bawah serial nomornya yang atas Goalwave-570.exe 2 of 3 Goalwave-570 Nah ini aplikasinya saya menggunakan Corewave-570.exe Nah disini kita tekan enter Tekan-tekan-tekan ya Nah enter 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 Secure desktop User account control dialog User account control Do you want to allow this app to make changes to your device? Install the program verified publisher Gold waiving File origin Hard drive on this computer show more details No button alt N Disini ada kata-kata you know Mau kita know atau yes Kalau you nggak jadi install Pulang ke kampung Kalau yes Lanjut Nah gitu Saya akan install Saya akan tekan yes Cara tekan yes gimana Tekan tap satu kali Eh Panah kanan aja Panah kiri Panah kiri aja Panah kiri Panah kiri aja 1 kali Yes Kalau bisa Tekan yes Oke enter Gold install Dialog this program Will install gold wave V5.70 loner system Gold wave is a professional digital audio editor Use a2play Create Edit Taker Analyze Distort Or enhance audio To continue installation Choose next To exit without installing Choose cancel Next Greater Badnya Plus N Nah disini kita tekan next Kayak langsung aja enter ya Tadi nggak usah diapa-apain Langsung aja enter Mau agak apa-apain Agak lebih bagus dikit ya Bisa tekan tap-tap Tadi next Ini kan udah ada next Tinggal Tekan next aja Saya akan tap dulu Hampir agak lama dikit Cancel button Next Greater Badnya Plus N Next Jadi lebih Seperti sekelahan gitu ya Next ya Enter ya Properly Please specify Where to install gold wave If you want to install gold wave In a different directory Choose the browser button To change the name of the gold wave folder Edit the program folder below Program folder grouping Program folder edit Selected gold wave Eh setelah seperti ini Kita tekan tap Ya saya cari next Destination directory grouping Destination directory edited only Selected C Program files gold wave Tap lagi Browser button Tap lagi Less black Badnya Plus B Tap lagi Next Greater Badnya Plus N Next Next itu apa Nggak tahu saya Next aja Pokoknya Properly paste These options Add a gold wave Group to your programs Menu and Assort you On the desktop Choosing the finish Button install Files to the destination Folder Starts gold wave To complete installation Options grouping Add gold wave To the programs menu Checkbox Check Check Ini nggak usah Kita rupa-rupa Kita tekan tab lagi Create a search To gold wave On the desktop Checkbox Check Tab lagi Less black Button Plus B Tab lagi Finish button Finish button Finish button Finish button Finish button Enter Installation progress Dialog Crimp file Grow Installation complete Dialog The software Is now installed OK Button Setelah installasi Complete Kita tekan OK Aja OK Control Record new button Gold wave Tab control Preview Level 0 Introduction Colap set Satu Of Tiga Nah Setelah kita tekan OK Kan ada Seperti ini Ini sudah masuk ke Google Saya tekan-tekannya Ada Seperti Saya panah ke bawah Lagi Menu Comment Colap set Set 2 Of Tiga Level 0 Ada Seperti ini How do I Colap set 3 Of Tiga Level 0 Seperti ini Ini berarti Belum aktif Ada Seperti ini Terangkan Saat kita Masuk Ada Seperti ini Berarti Kita Masih Atis Memasukkan Serial Number Bagaimana Cara Memasukkan Serial Number Cara Memasukkan Serial Number Keluar Dulu Dari Gold Tekan ALDF 4 ALDF 4 Sampai Keluar Dari Gold Wif Terus Kita Masuk Ke Folder Gold Wif Kembali Seperti Waktu Kita Melakukan Instalasi Pertama Tadi Kita Masuk Ke Folder Gold Wif Setelah Cari Serial Number Serial Number Serial Gold Wif Dot TX T3 Of Tiga Serial Nomor Tadi Kan Yang Guave 570 Dot X T2 Of Tiga Sekarang Yang Di Bawah Serial Gold Wif Dot TX T3 Of Tiga Serial Gold Wif TXT Ini Tekan Saja Enter Serial Gold Wif Dot TXT Tepat Text Editor Edit Multiline User ID N6 Sub License C4 HRC Disini Ada User ID Dan Lation User ID User ID Dan Lation Nanti Saya Masuk Yang User ID Dulu Ya Jadi Ini Tekan Cara Memasuk Ini Begini Disini Tekan Tombol Balah Ke Kanan S S E R Space Usernya Usernya I D User ID Colon Space N Mulai dari N N N N Mulai dari N N Dari Sini Dari Mulai N Ini Kita Tekan Tombol Spasi Tombol Atas Sini Dan Kita Atas Kontrol N Skip Skip Shift Shift Sorry Sorry Kebanyakan Copy Shift Setelah Kita Ketemu Awal Dari User ID Kita Tekan Lata Tombol Shift 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 Terus Kita Panah Ke Kanan Sampai Ke Akhir Kalimat Akhir ID Itu N Selected Terus 6 Selected R Selected Kodak Air User ID Kita Copy Cara Kopinya Gimana Ambil Gelas Tuangkan Kopi Hehehe Cara Kopinya Biasalah Set Control C Control C Copy Text Dia Bilang Copy Text Space And Nomor Sab Setelah Kita Copy Kita Minum Cara Minum Kita Ke Setelah Kita Copy Kita Ke Desktop Cara Ke Desktop Gimana Cara Desktop Tekan Tombol Windows Sama Huruf D Atau Huruf M Juga Boleh Terserah Rekan Rekan Yang Enak Yang Mana Kalau Saya Yang D Windows Huruf D Folder View List Dispc 9 16 Dispc Ini Windows 10 Rekan Rekan 10 Jadi Ada Dispc Kalau Yang Masih Komputer Masih Windows 7 Setelah Kita Ke Desktop Dan Menekan Windows Huruf Delta Atau Windows Huruf M Kita Cari Coolwave Disini Kita Cari Bisa Bisa Langsung Menekan Huruf G Bisa G G G Gold We're 16 Of 16 Coolwave Ini Coolwave Kita Buka Kita Buka 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 Minj Slater H Back P Level 0 Introduction Colops Set 1 Of 3 Ini kan Terbuka Seperti Ini Karena Belum Kita Masukkan Setelan Nomor Dan User Ya Sudah Saya Panang Bawa menu kemens colap set 2 of 3 level nol seperti ini apa lagi ya how do i colap set 3 of 3 level nol bagaimana cara menghilangkan ini nah itu urusan saya itu beres tak harus tahu caranya tekan ALTF4 tekan-tekan wah mudah sekali mudah atau mau belajar dengan saya itu saya kasih yang terlalu mudah waduh ALTF4 Gold Wave Works Pace sampai ada kata-kata seperti ini berarti Gold Wave sudah ini sudah masuk ke dalam Gold Wave kita akan memasukkan serial nomornya bagaimana memasukkan ya bang waduh ini tanya mulu ya bang kita tekan aja disini ALT sama huruf H ALT ALT itu di bawah itu 11 spasi ALT sama huruf H halo ALT ALT muruf H ulangi lagi ya hehehe ya udah 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 tau LTH itu ya ALTH ya tekan ya tekan tekan ya tekan itu 23 content save 1C setelah ada kata-kata seperti itu kita tekan panah kanan eh bukan panah ke kanan panah kebawah manual M ada manual lagi about 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 buat itu artinya nggak tahu saya enter saja disini about gold wave ok button registrar button Nah, seada kata-kata, up-boot, ok button itu kita panah ke bawah, cari register ya, kan-kan-kan ya. Dari register, panik, panik, register button, tadi itu up-boot, tekan enter, ada ok, terus panah ke bawah, ada register, register tekan enter. Register license dialog, user ID, edit, blank. Tadi tuh yang user ID itu yang kita copy itu, maksudnya disini tekan-tekan, belum tau ya, ini saya kasih tau, makanya di subscribe ya, di subscribe biar saya semangat dalam bikin tutorial, jadi gak sia-sia saya bikin tutorial itu, biar itu bisa bermanfaat gitu maksud saya, kalau gak bermanfaat-manfaat kan ngapain saya bikin tutorial kan gitu kan, zxcv ya, jadi disini kita tekan tombol ctrl plus v, jadi kita paste, tekan-te, kalau bahasa Androidnya salin, tempel sama saja, oke, kita kontrol via, paste text, setelah kita ada kata paste text, kita cek dengan menggunakan panah ke bawah, sudah, tempel belum, N nomor sub, N nomor sub, blank, saya�, saya, 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 saya kes itar panah ke kiri ya, G, G, T, B, 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 A, S, R, 6, N, 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 berarti urus depannya ini N ya, tadi kita copy berarti bener ya, urus depannya N, urus belakangnya G, N, 6, R, S, A, B, B, T, G, blank, urus belakangnya G ya sekarang ini kan sudah user ID nya, sekarang kita masukkan serial licensi nomornya, kita tap disini ya license edit, blank, ini license edit, ini kan tadi belum kita copy ya, cara copy nya gimana, cara copy nya tadi, disini kita tekan ALT tab untuk mencari license yang kedua, ALT tab kita masuk ke, atau ya sama saja, ALT tab atau rekan-rekan masuk ke lokal disk penyimpanan license nya tadi ini saya menekan ALT tab ya rekan-rekan, jika rekan-rekan mau apa, langsung menggunakan Windows, sama kalau Windows 2, kita langsung ke Windows E, cari folder nya kembali, atau di 10, saya ke desktop dulu, Windows D, terus cari, nanti cari folder nya, serial nomor nya ini, terus di copy kembali, nah seperti ini kan, ya ini, sudah masuk ke, serial nomor nya, kita copy dulu l ini, unfortunately l, ini l, i, c, que, eu, n, se, telah l, s, e, tulisannya ya, court, quella space, rä, c, 4h, 4x, pac, 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 pac. ke kalimat yang terakhir ini akhirnya ada UU berarti sudah terakhir ini disini kita tekan seperti tadi Ctrl C Ctrl C untuk copy copy text copy text c4 hrc9 setelah kita copy di lisensinya ini kita tekan ALT tab lagi masuk dari masuk ke tempat penyimpanan tadi tekan tempat-tempat gold wave tadi ya di dalam gold wave di dalam memasukkan lisensinya itu gold wave row 1-2 ini saya bisa melakukan ALT tab register license dialog license edit blank kita disini tekan ALT Ctrl V V untuk paste untuk paste salin tempel zxcv paste text ada kata-kata paste text kita cek dengan panah ke bawah c4 hrc9 cu sudah berhasil sesuai dengan copy hanya sekarang kita tekan tab automatically check for update checkbox automatically update ini mau di cek boleh nggak boleh kalau saya nggak saya nggak seneng update 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 setelah kita spasi kita tab lagi ok button dari ok chancel button help button saya tekan ok ya tekan ok ya karena saya akan mengaktifkan ekstribusinya shift tab pokoknya dari ok chancel ok kita enter information dialog license accepted evaluation message and usage limits have been removed go away is now registered thank you ok button nah dia berdua 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 thank you thank you itu maturnumun soal jangan cuman maturnumun jangan cuman terima kasih like dan subscribe tekan-tekan itu ok enter warning dialog important make a printed written or backup copy of your license information and how to use it for future reference your license may be required again if you upgrade your computer reinstall windows or upgrade go away if you lose your license you will not be entitled to upgrades and you will have to purchase a new license at full price ok button ok 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 cuman ada kata ok ya ok saya dihentak ada yang lain saya dihentak ok ok projekt like iciary ok ok Jika ada yang kurang tahu nanti bisa jabri saya juga ke 085-7 eh 085-326-530-999 saya ulangi 085-326-530-999 dengan Muhammad Brito kalau ada dekan-dekan yang mau beli laptop silahkan saya beli saya laptop dari harga murah sampai mahal ada tinggal saya beli tinggal apa sesuaikan speknya apa dan nanya berapa kita siap kirim-kirim ke seluruh Indonesia akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh